Pemutahiran data pemilih, Pantarli, oleh KPU Kabupaten Mimika Perdana dilakukan di kediaman Bupati Mimika Johannes Redtop dengan menggunakan pencocokan dan penelitian elektronik, e-coklit, pada Kamis, 27 Juni 2024 dalam Pilkada Mimika Tahun 2024 ini. E-coklit perdana tersebut, para petugas Pantarli didampingi Komisioner KPU Mimika yakni Koordinator Divisi, Kordif, Teknis, Francisco Saferius Ama Bebebahi, Kordif Hukum, Hieronymus Kiaruma, Kordif Data dan Informasi, Budiono Mucie melakukan e-coklit dengan mengambil data Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, KTP, Bupati dan Keluarga. Bupati Mimika Johannes Redtop menyambut baik langkah yang diambil KPU, yang dinilai sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Bupati meminta masyarakat agar dapat menerima petugas Pantarli dengan baik untuk melakukan pendataan e-coklit agar nantinya pada saat pemilihan sudah tahu TPS dan punya hak untuk memilih. Petugas Pantarli akan melakukan tugasnya hingga satu bulan ke depan, mengunjungi setiap rumah warga. Setiap petugas Pantarli nantinya akan diberikan atribut tanda pengenal oleh KPU agar dikenal oleh masyarakat. Yang pertama hari ini kan KPU sudah mulai melaksanakan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Pantarli yang baru saja dilantik dan juga bersama-sama dengan PPS dan juga didamping oleh KPU hari ini. Dan karena kebetulan saya dipilih sebagai satu tempat rumah pertama dan sudah kita daftar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan memang kita harap supaya daftar pemilih ini harus sesuai dengan tempat tinggal, dekat dengan tempat tinggal. Dan ini yang kita harapkan yang sekarang dilakukan ini, kurang lebih seperti begitu. Dan kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat apabila didatangin Pantarli untuk mendata pemilih untuk mengikuti pilkada nanti, saya pikir buka pintu dan harus kerjasama, kooperatif, karena ini kerja-kerja negara yang harus kita lakukan. Gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian di seluruh Kabupaten Mimika ini dengan baik. Jadi jangan sampai waktu datang di Pantarli-Pantarli ini datang, kita tidak menerima mereka, misalnya katakanlah demikian, ataupun tidak menerima mereka, tetapi habis itu komplain bahwa kita tidak punya data pemilih. Jadi sekarang ini kesempatannya sekarang, dan ini mulai dilakukan selama hari ini sampai 24 Juli. Ini dilakukan selama satu bulan. Saya sebagai pemerintah memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah mulai melakukan tahapan-tahapan ini. Untuk hari ini sebenarnya kita ada targetkan lima, tetapi karena waktunya terkait dengan BIMTEK untuk Pantarli yang di Strik Wania dan Diwaka, Kuala Kecana dan BIMTEK Timur, kita ambil sampel dua. Habis ini kita ke jalanan baru, kita sudah sepakat, kita akan coklit perdana di Ibu Kediaman Bapak Febian Magal. Bapak seorang keras, ya? Perlukan keras, ya? Jadi nanti kita setelah lepas ini kita ke Kediaman Bapak Febian Magal. Sebagai salah satu juga untuk coklit perdana. Pak, untuk proses coklitnya ini per, apa namanya, distriknya ada tahapan-tahapan ini? Sebenarnya kita secara serentak setelah dilantik, tetapi kemarin kalau kita mau BIMTEK pada saat pelantikan dengan jumlah banyak, tidak efisien, sehingga bertahap. Kemarin kita sudah BIMTEK untuk Miru, sejumlah 382 orang kita sudah selesaikan, dan hari ini untuk Wania dan Pantai. Jadi setelah itu mereka sudah bisa bergerak. Jadi mulai lusa, insya Allah mereka sudah bergerak semua, serentak. Pak Budu, untuk proses coklit sendiri, butuh waktu berapa lama, kan bisa masyarakat mungkin ada kesidupan, seperti itu. Jadi waktu yang ditetapkan oleh KPWRI adalah 1 bulan, 24 Juni sampai 24 Juli, semenjak dilantik sampai dengan berakhirnya nanti 24 Juli. Jadi selama sebulan itulah waktu mereka untuk memaksimalkan coklit. Kalau durasi untuk isi coklitnya berapa, Pak? Itu sebenarnya cepat saja, cuma tadi karena pertama kali jadi di depan Mbak Wajah diagain. Tapi sebenarnya gampang dan mudah. Itu karena aplikasi e-coklit itu memang dibuat sangat simpel, dan mudah dipahami oleh siapapun sebenarnya. Apa yang harus disiapkan kami masyarakat, Pak, ketika tugas Pantai datang untuk mencoklit? Cukup menyiapkan KTP dan KK, dan berkooperatif seperti Pak Pak Tisampirkan, kooperatif menyambut baik untuk kepentingan hak pilih masing-masing warga kita. Semua petugas Pantai kita menggunakan rompi warna hijau donker, ada bros, maskot Timika dan maskot Papua Tengah, pakai topi warna krem, ada tulisan pantali di rompinya, dan membawa map ATK. AID juga selalu dipakai. Jadi selain itu tidak... Selain itu, saya akan koordinasi dengan PPS kami, BPD kami, atau KKB bisa.